Pemeriksa viral di media sosial, detik-detik sebuah atap ruang bangunan SMPN 3 Tanggeng di Cianjur Selatan, Jawa Barat yang baru 2 tahun dibangun tiba-tiba Amruk. Akhirnya kan telah terjadi rubuh. Dan nes pasti gitu cek saya, oke. Inilah rekaman video amatir warga saat menunjukkan detik-detik sebuah atap ruang bangunan SMPN 3 Tanggeng di Kampung Tegal Panjang, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tanggeng, Cianjur Selatan, Jawa Barat pada hari Jumat siang tiba-tiba Amruk. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Pasalnya atap ruang bangunan sekolah itu baru dibangun 2 tahun lalu yang dilakukan secara swaklola dengan menggunakan anggaran dana lokasi khusus sebesar 450 juta rupiah. Atap ruang bangunan yang Amruk merupakan ruangan laboratorium komputer sekolah yang biasa digunakan oleh para siswa. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka lantaran saat kejadian siswa dan guru sudah pulang terlebih dahulu. Menurut Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur Helmi Halimudin, pihaknya belum bisa memastikan penyebab kejadian secara pasti. Namun diduga adanya konstruksi serta spesifikasi bangunan yang tidak sesuai ketentuan. Kejadian runtuh jam 12.30 berarti Jumatan ya. Maka satu, tidak ada korban jiwa yang kena. Berarti tidak ada korban jiwa yang meninggal ya. Terus yang kedua, karena itu di kampung gitu ya, jadi alat-alat IT itu diamankanlah oleh Kepala Sekolah. Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga beserta pihak terkait lainnya tengah menyelidiki penyebab pasti kejadian itu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ishan, AINews melaporkan.